Akhir-akhir ini banyak yang membahas tentang negara mana di Asia Tenggara yang pertama mengoperasikan kereta cepat. Banyak pengamat di Indonesia berpendapat bahwa negara Laos yang pertama mengoperasikan kereta cepat di Asia Tenggara. Kereta api Boten-Vientin disebut juga kereta api China Laos mempunyai panjang 422 km. Membentang antara ibu kota Laos-Vientin dan kota Boten di perbatasan Yunnan-China. Jalur tersebut resmi dibuka pada tanggal 3 Desember 2021. Kereta yang bisa dikategorikan High Speed Rail, HSR, yaitu Kereta yang mempunyai kecepatan melompat melebihi kecepatan kereta konvensional yaitu 250 km per jam sebagai standar HSR. Tetapi diberikan juga batas bawahnya yaitu setidaknya di atas 200 km per jam. Karena di bawah kecepatan itu kereta api konvensional juga bisa menyamainya. Jika di bawah 200 km per jam tidak termasuk kategori HSR bila mengacu pada UIC, International Union of Railway. Jalur kereta api China Laos bukanlah kereta cepat, high speed rail, karena dari sisi desain jalur. Pemanfaatan jalur, dan penggunaan rolling stock berbeda jauh dengan standar kereta cepat Jakarta-Bandung maupun kereta cepat di China. Berdasarkan standar yang ada, jalur kereta api China Laos lebih tepat masuk ke dalam kategori kereta semi cepat. Ada beberapa alasan mengapa jalur kereta api China Laos dikategorikan sebagai kereta semi cepat. Jalur kereta api China Laos dirancang sebagai jalur kereta campuran antara kereta penumpang dan kereta barang. Dimana hal ini jelas mengurangi kemampuan kereta penumpang memperoleh kecepatan tinggi. Selain itu, desain jalur kereta api China Laos memiliki batas kecepatan operasional 160 km per jam untuk kereta penumpang CR200J dan 120 km per jam untuk kereta barang HXD3CA. Saat ini pula, jalur kereta api China Laos masih terdiri dari satu jalur, single track, dimana semakin membatasi kapasitas operasional kereta api China Laos. Terakhir, rangkaian kereta api yang akan digunakan di jalur kereta api China Laos adalah China Railway CR200J. Meskipun di China kereta ini mencapai kecepatan maksimum 210 km per jam. Namun kemampuannya dibatasi oleh kecepatan desain jalur kereta api China Laos. Seperti yang kita ketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta cepat generasi terbaru, CR400AF yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Kingdao Sifang. CR400AF memiliki lebar 3,36 meter dan tinggi 4,05 meter dengan panjang kepala kereta 27,2 meter dan intermediate kereta 25 meter. Dengan kata lain CR400AF memiliki dimensi lebih besar dari tipe sebelumnya. Selain lebih andal, CR400AF juga memiliki masa penggunaan lebih lama hingga lebih dari 30 tahun, sejak tahun produksi, serta biaya perawatan yang lebih rendah. Berbeda dengan tipe sebelumnya, kereta cepat CR400AF didesain untuk beroperasi di 4 iklim, salah satunya di iklim tropis dengan konsisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di Indonesia. Satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 gerbong dengan komposisi 4 kar bermotor dan 4 kar tanpa motor. Dengan komposisi ini memungkinkan kereta CR400AF memiliki kecepatan desain hingga 420 km per jam dan kecepatan operasional 350 km per jam. Dapat kita simpulkan bahwa kereta China Laos masuk kategori kereta semi cepat. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung masuk kategori kereta cepat, high speed rail. Jika sesuai rencana kereta cepat Jakarta-Bandung akan uji coba di akhir tahun 2022. Dan beroperasi di pertengahan 2023. Ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang mengoperasikan kereta cepat di Asia Tenggara. Jika sesuai rencana kereta, high speed rail. Jika sesuai rencana kereta, high speed rail. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton